Bagaimana persiapannya gimana? Ya persiapannya lagi disiapkan, insya Allah lah semoga lancar, didoain aja. Sudah berapa persiapan? Kalau persiapanan nggak bisa mengukur juga ya, yang pasti kita persiapkan dengan baik. Karena ini kan ya semoga sekali sumber hidup buat kita berdua. Yang pasti harusnya disini pertanyaannya mengenai acara Torik tadi disini. Jadi pada malam hari ini kita diundang oleh Torik untuk launching skin care-nya Kim ini. Skin care-nya bagus ya tadi, persiapannya sangat bagus. Pokoknya ya sukses lah untuk brand ini. Kim tadi kita juga mau ngobrol sama owner juga, CEO-nya Mas Muhammad Hakim. Tapi ada BA-nya disini ada Mas Torik sama Ahan. Ya semoga sukses ke depan ini. Mas Harga, bicara soal Torik ya. Ini kan kemarin update dari kepolisian bahwa naik kembali di kanan. Ya, kemarin udah saya bilangin itu kan. Jadi udah udah semua sampaikan. Emang perkara, info yang saya dapet emang perkara telah naik sidik. Cuma saya belum memastikan lagi ya apakah kemarin itu gelar naik sidik atau tersangka. Karena info sekitar 1 atau 2 minggu lalu itu perkara udah naik sidik. Kalau misalnya gelar, seharusnya ya. Gelar setelah naik penyidikan ini harusnya gelar untuk naik status sebagai tersangka. Cuma nanti mungkin untuk pastinya kita bisa pastikan lagi ke teman-teman penyidik. Karena perkara ini kan gelar itu juga dari penyidik. Kalau kami, saya sebagai kuasa hukumnya Alia itu sifatnya mendapatkan update dan perkembangan aja sih. Sejauh ini selain selain penyidik, naik sidik ini ada lagi lah belum? Belum sih. Terakhir masih mau gelar itu aja. Saya udah sempat nanya juga. Komunikasi dengan Panit. Lalu Panit dan penyidik di Cyber Polda Metro Jaya di Gingit 1. Ngobrol-ngobrol sih. Katanya mereka lagi mau gelar untuk di Mabes. Karena sebagaimana kita ketuai bersama bahwa pasal yang kami laporkan ini ada dari perintah dari Kapolri, ada surat edarannya apa, saya lupa waktu itu ya. Untuk pasal-pasal yang saya laporkan ini, untuk gelarnya itu harus di Mabes. Jadi dari Polda ini harus mengajukan gelar perkaranya ke Baris Krim dulu. Nanti gelar bersama di Mabes, jajaran Mabes, nanti hasilnya bagaimana kita nunggu aja. Sekali selesai pada RG gak? Sempat RG kan udah kan waktu kita, kemarin saya kan sudah ngabar teman-teman media juga. RG kita hadir, waktu itu dihadiri oleh saya, kuasa hukumnya Alia. Alia didampingi oleh suaminya, Torik. Lalu dengan salah satu terlapor yang sudah, dalam tanda kutip ya, Kitab A di Panggil waktu itu. Sudah RG cuma memang dari Alia sebagai lapor sih, deadlock lah ya intinya gak, gak ketemu lah kemarin. Jadi yang kami kembalikan kepada penyidik. Nah itu teman-teman ya, kita lanjut lagi ada WDN. Terima kasih.